Terima kasih Itu Gubernur Suryo yang Surabaya itu, 10 November yang mimpin Yang itu I Gusti Ngurah Rai Yang di Bali Yang tidak mau menyerah sama Belanda Dia dikepung, lulus sudah habis Dia bersama seluruh pasukannya, batuan dia hampir 250 orang Ditawar oleh Belanda kalau mau menyerah, kalau hidup, tidak mau menyerah Menyerah dengan hanya pedang sama Yang itu, itu siapa itu? Ini siapa? Yang ini Urib, semua harjo Yang ini? Ini siapa? Nasution Siapa ini? Ayo, jangan lama-lama Ini, ini udah lho Ayo 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 Gak semua Gak semua Gak semua Gak semua Gue kasih hadiah kalau ini Oh Pak, hadiah Pak Ada hadiah sama Pak Keluhnya apa? Keluhnya? Angkatan laut Ayo, sudah asok Pak Ayo Yeay, ada hadiah Ganti Gue kasih buku, sama jam tangan Asyik Lalu amut Lalu buka ya Apakah kamu segini? Lalu buka ya Pak Wih Asyik Asyik Gak boleh, gak boleh pegang Asyik Dua, tiga Nanti di satu, dua, tiga Rek, 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 Rek Rek, 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 Rek Rek, 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 Rek Rek, Rek, Rek Rek, Rek Gak Pak Tapi di hamaran ada Hukum tak tertulis Apa itu? Ada istiadatnya Ada istiadatnya Pak, nyanyi Joget Stand up Stand up comedy Atau deklamasi Deklamasi ya sendiri ya Pak Wih ya Saya bersedia, saya bersedia joget Pak Tapi bareng nanti kita Gimana? Setuju Pak Setuju Pak Eh oke ya Apa lanjutnya kalian? Kampalan Kampalan Joget Kampalan Joget Kampalan Joget Gimana? Siap Setuju? Setuju Pak Buris Ya Pak Buris Yeltsin Terima kasih Latihan Pak Latihan Pak Latihan Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Pak Terima kasih Hari ini saya bertemu dengan Bapak Prabowo Hari ini menyenangkan sekali Dan ternyata Tenang sekali bisa mampir Ke kantor Menteri Pertahanan Dan tentunya langsung dengan sosok yang saya banggakan Saya cintai Pak Prabowo Subianto Terima kasih Pak Sudah memberikan kami insight dan kesempatan pastinya Pengalaman yang sangat menarik Bisa bertemu langsung dengan beliau Kalau kita sebut Prabowo Pak Prabowo Subianto Itu adalah tokoh yang Jujur saya kalau dulu di TV Melihat dia tuh sangar Seperti galak gitu Ini serius ini real testimoni Tapi begitu ketemu dia humble banget Lemah lembut Baik hati Ketawa terus Ngelawak juga bahkan Pribadinya sangat Luwes juga gak kaku-kaku banget Walaupun mantan general ya Tapi anak Cair banget gitu Maksudnya Ya saya menyenangkan itu Untuk menjadi teman ngobrol Teman diskusi Lucu juga ternyata Terus bener-bener Bisa kasih kita Wujangan yang bagus banget Mantap sekali Sangat-sangat Iya sangat sekali Dan juga suka bercanda tadi Bener Romantis kita ya tadi Romantis tadi Bener Akrab lah udah chess Chess tadi Uis Jamnya nih Jam berapa sekarang? Jam berapa itu? Jam Prabowo Subianto Indonesia terus maju Ini adalah bukti Kemesraan kita Orangnya seru Ngejoks mulu Lebih banyak ngejoks Daripada Saya dan lainnya mungkin Pak Prabowo menyimpan Jiwa komedi yang sangat tinggi Menurut saya Lucu sekali Humble sekali Dan Kita sama sekali Tidak ada tekanan tadi Bang Bro Semakin kuat saya mengidolakan beliau Sosoknya luar biasa Ya Ya semuanya lah pokoknya ada di beliau Happy sekali Terima kasih Pak Prabowo Kita juga banyak dikasih buku Luar biasa sekali Pengalaman yang sangat menarik Dan support terus Seserpak terjang Beliau dimanapun Semoga selalu diberikan jalan dan tahan Dan disunjukkan Yang terlihat ini Pak Bapak sehat terus Bahagia selalu Itu yang paling penting Beliau terus sehat Dan bisa melihat Indonesia maju Ya jadi Kita harap Pak Prabowo sehat selalu Terima kasih Pak Prabowo Yang penting sehat terus Panjang umur Betul Karena mau gimana pun Pak Prabowo adalah Seseorang yang benar-benar cinta sama bangsa ini Betul Benar-benar mau kemajuan bangsa ini Jadi Dimanapun Tuhan menempatkan Pak Prabowo Pokoknya yang penting Semua yang dicita-citakan Yang dicintakan semua lancar Amin Kita semua mengamin kan Biar Pak Prabowo Enggak hanya membantu 1-2 orang Tapi banyak orang Mantap Itu menyenangkan Oke Makasih Bang Keren Siap